Kami bersama dengan Kabupaten Pertanian, BPTP Jabar Karena waktu itu kita zoom, saya langsung hadir memberikan arahan Ada berapa rencana kami untuk kreatif farming di bidang jagung ya Kepala BPTP Jawa Barat Dr. Yi Sulaiman Turut hadir dalam pembukaan festival kopi dan tahu sumedang Yang berlangsung di Tamrin 10 Food and Creative Park, Jakarta Pusat Festival yang berlangsung selama 3 hari mulai tanggal 10 hingga 12 Desember 2021 Diikuti oleh puluhan pelaku UMKM produk unggulan sumedang Terutama para pelaku usaha kopi dan tahu sumedang Acara yang turut dihadiri Gubernur Jakarta Anies Baswedan Dibuka langsung oleh Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir Bersama Menteri Koperasi dan UKM PT. Mas Duki Dalam sambutannya Bupati Sumedang optimis mengangkat nama sumedang Dengan berbagai potensi khususnya di bidang pertanian Sebagai penghasil kopi, umbi-umbian, jagung dan kedelai Oleh karena itu, ia pun tak ragu untuk menggandeng Kementerian Pertanian Lalu BPTT Jawa Barat untuk memajukan sektor pertanian semedang Melalui Integrated Farming Dari kami di Sumedang ini, daerah yang agraris Kemudian kontribusi terbesar pada PDRB-nya adalah sektor pertanian Hampir 26% itu memberikan kontribusi bagi PDRB Berarti pertanian sektor unggulan Sektor yang banyak menciptakan lapangan pekerjaan Dan sektor yang harus diberikan kebijakan lebih dari pemerintah Sementara ini, petani-petani telah hanya sedikit Kemudian masing-masing belum banyak yang berproklorasi Kemudian belum banyak, belum terintegrasi antara sebelumnya yang lainnya Makanya kami sekarang sedang menyiapkan Integrated Farming Di beberapa tempat Ada Integrated Farming berbasis Kedelai Ada Integrated Farming berbasis Genongkicu Ada Integrated Farming berbasis Uwi Celembu Ada Integrated Farming berbatis Sark sebagainya Jadi bagaimana terintegrasi antara pertanian, perkembunan, kemudian peternakannya dan sebagainya Dengan Integrated Farming ini tidak akan ada yang tersisa Kotoran hewannya dipakai untuk pupuknya Kemudian tanamannya akan tumbuh dengan baik setelah tumbuh Tidak langsung dijual langsung tapi bisa diolah dulu dan sebagainya Itulah inti dari Integrated Farming yang bisa lebih mesehatkan para petani Kami bersama dengan Kabupaten Pertanian BPTP Jabar Karena waktu itu kita zoom, saya langsung hadir memberikan arahan Ada berapa rencana kami Integrated Farming di bidang jagung ya Jagung dan Kedelai Ini kan jagung bisa jadi pakan untuk sapi Sapinya untuk tanam jagung, susunya dipakai Bisa di varian untuk teluknya bisa ditambahkan Jadi, terima kasih pada BPTP Jawa Barat Bagaimana yang telah memberikan arahan Memberikan masukan untuk Integrated Farming di Kabupaten sebagainya Semoga berhasil Dari Jakarta, Nikan Resti Pratwi mengabarkan Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!